Mindset kamu harus kamu merubah. Tidak lagi kamu tuh mencari penyakit. Kalau kamu mencari penyakit, ketemunya akan penyakit terus di internet. Di konten-konten. Karena kamu selalu mencari penyakit. Karena kamu mencari penyakit, kamu lupa mencari sehat. Sedangkan kesehatan jelas-jelas di dalam dirimu. Yang tidak benar itu konsep atau cara pandang yang ada di dalam kepalanya Ade. Jadi kamu sekarang stop baca konten-konten atau internet-internet yang bermuatan tentang kesehatan. Karena isinya itu rata-rata dangkal. Misalnya menyebutkan tentang sakit jantung hanya satu lembar. Atau satu halaman. Bagaimana kamu tidak memikir bahwa kamu nyaman-nyamanin gejala kamu. Kamu jantungmu baik. Ya jadi orang yang sehat pikirannya itu kalau mikirin yang kelihatan saja. Yang kelihatan itu senyum pacarmu. Keribut mamah. Keribut mamahmu. Terus kemudian makanan enak. Pemandangan bagus. Motor bagus. Itu kan jelas kelihatan mata. Kalau kamu selalu mikirin yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu apa? Jantung. Lambung. Kolesterol. Masa depan. Umurku sampai berapa nanti. Terus kemudian. Dosa. Hantu. Curik. Yang hidupnya tidak nyaman. Kalau mau hidupnya nyaman itu pikirkan yang ada saja. Yang jelas kelihatan saja. Yang tidak kelihatan yang perlu kita pikirkan itu hanya Tuhan saja. Misalnya begitu. Hidup sekali atau dua kali? Pilih happy atau pilih nyeri? Sebodoh amat. Kayak gitu loh. Kalau sudah sebodoh amat. Karena gini loh. Pikiran kita. Waktu kita dalam sehari itu. Hanya ada sedikit. Tidak cukup untuk mampu menganalisis semua yang masuk di dalam. Bacaan kita. Apa yang kita lihat. Misalnya kita tiap hari melihat informasi. Ada 30 informasi. Kita sampai tidak tahu informasi ini yang penting mana sih? Yang ada relevansinya sama hidupku yang mana sih? Yang ada hubungannya dengan hidupku mana sih? Ya. Berarti tutup banyak informasi. Tidak penting. Apa kamu baca berita saja deh? Baca berita. Harian saja. Kamu scroll-scroll itu. Yang ada hubungannya dengan hidupmu berapa persen? Hampir tidak ada. Tidak. Makanya itu HP itu lebih baik untuk dengerin musik. Dengerin humor. Atau olahraga. Jangan konten kesehatan stop. Karena tidak relevan dengan kondisi kamu yang tidak ada faktor risiko sama sekali. Jadi ketakutan itu rumusnya akan selalu menipu hidup kita. Dan sampai berita. Terima kasih telah menonton tabakan.